Terima kasih Terima kasih Fahmi, Fahmi Sudah, sudah Sudah, sudah Sabar ya Daripada tekanan batin Makan nasi yang metri mulu Mendingan uang belanja gue abisin semuanya Biar aja mereka gak makan Asai, enak Saya aja ya Bu Sejak pek kosmetik ini Semua jadi memuji saya cantik Nah makanya ibu-ibu beli dong Ibu-ibu pasti jadi lebih awet muda deh Pasti tambah cantik Beneran Mbak, bisa jadi cantik Iya beneran Tuh, lihat muka saya mulus kan Buka aku jadikan saya juga Ibu-ibu beli dong satu paket nih semuanya Lengkap, murah lagi Mbak, kalau gitu saya beli satu paket Mbak Cantik ya Makasih ya Bu Ibu pasti tambah cantik Bedaknya berapaan Mbak? Kalau bedaknya 100 ribu Kalau lipstiknya 50 ribu Nah, kalau mbak beli satu paket Mbak Ada eyeshadow, blush on, bedak, lipstik Cuma 150 ribu Murah kan? Gimana Mbak? Mau beli yang mana? Gak jadi Mbak Uangnya kurang Mbak, 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 Mbak Sebentar Mbak Mbak, mau dapet kosmetik gratis Mau dong Emang bisa gratisan? Bisa dong Nanti saya kasih tau caranya Nama Mbak siapa? Mira Intan Sebentar ya Mbak Oke Ibu-ibu Ini ya satu paketnya Tuh, kamu tadi jadinya beli apa aja? Bedak aja Bedak sama lipstik Mbak Mira kan masih muda Cantik lagi Mendingan kerja kayak saya Jadi SPG Nanti bisa dapet makeup gratis Nih Ini kartu nama saya Kalau Mbak Mira tertarik Wah Keren banget Ntar saya juga bisa punya kartu nama kayak gini Udah kayak bos-bos aja punya kartu nama Eh, ngomong-ngomong Kalau jadi SPG kosmetik itu gajinya gede gak sih? Gajinya sih standar Gajinya sih standar Tapi kalau misalnya bisa jual banyak Dapet bonus Nah, yang penting Kalau jadi SPG itu kita bisa kenalan sama bos-bos kaya Ya, tapi Nanti suami atau pacarnya Mbak Mira marah gak kalau Mbak Mira kerja kaya gini? Bodo amat Emang saya peduli Saya udah bosan hidup miskin Suami saya tuh gak becus cari duit Nah, kalau gitu Saya yakin Mbak Mira pasti bisa Ibu Maafin Mira ya, Bu Iya Ibu ngerti kok Tapi Fahmi Kamu itu juga harus bisa memenuhi Mira Supaya dia itu bisa ikhlas menjalankan hidup rumah tangga, Nak Sebenernya Mira tuh gak salah, Bu Yang salah Fahmi Gaji Fahmi gak besar Makanya Fahmi gak bisa ngebagi Mira, Bu Kamu gak boleh bilang begitu, Nak Udah, makan aja Ayo Mira Bukannya Mas ngelarang kamu makan enak Tapi kan sayang Eh, terus teras saya dong mau makan apa Iya ngerti, tapi kalau tiap hari makan enak Bisa-bisa gaji sebulan habis dari seminggu Terus kalau kita gak punya uang, kita makan pakai apa Kalau Mas sama Ibu sih bisa makan batu Kalau saya sih tetap makan enak Sebentar lagi kan, saya mau dapat kerjaan bagus Dan gajinya juga gede Lebih gede daripada buah pabrik kayak kamu Dan nanti kalau uang saya sudah banyak nih Saya bakal ninggalin rumah busuk ini Karena saya udah enak sama kalian berdua Mira, istighfar Emangnya kamu mau kerja apa, Mira? Eh, kerja apa, Ke? Bukan urusan Ibu Udah Kalau saya ngeliat kalian berdua terus Bisa-bisa saya makan, saya hilang Akhirnya Saya bisa kerja juga Ayo mbak Dipilih kosmetiknya Ini masih lengkap loh Masih banyak pilihan warna Pokoknya, begitu mbak pakai Dijamin, pasti langsung kelihatan cantik Oh iya, Mas Mas yang di sana mungkin juga buat pacarnya Mira, ngapain sih, Dan? Satu nih Iya, Makasih, Bu Ini macem-macem loh, Mas Ada bedak, ada lipstick, ada blush on, ada pensil alis Ayo silahkan dipilih Mas, mau borong semuanya Mas, mau borong semuanya? Mas, mau borong semuanya? Makasih ya Mas Selamat tinggal kamar yang busuk Selamat tinggal kemiskinan Sudah, saya moak dengan semua ini Gini nak, gorengannya Yaudah, Bu Loh, Mira mana? Nggak serapan Masih di kamar, Bu Astagfirullah Mira Mira Kamu mau kemana pakai baju seperti itu? Kak, saya udah bilang kalau saya mau kerja Iya, Mas tau Tapi Mas nggak mau kamu kerja pakai pakaian seperti itu Aduh, Mas nggak usah bawel deh Mas, makan aja nggak layak Mau larang-larang saya kerja Terserah saya dong mau kerja apa Mas, bukannya ngelarang Tapi pakaian kamu itu Udah ya, Mas Nggak usah berisik Mira Sudah, sudah, Pak Mi Kamu yang sabar Nggak enak sama tetangga Malu Pagi-pagi udah berantem Udah Kamu yang sabar ya Oh iya, Mira Ini, kamu serapan dulu ya Ya Allah Ya Allah Saya nggak lapar Mira Pungut 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 aja sendiri Saya bukan babu, Mas Mira Ya Allah Ya Allah Sudah enak yang sabar ya Sabar Hari ini kita jualnya di sekitar sini ya Soalnya ini kita nggak muda Mereka baru pada gajian Pasti jualan kita laku deh Tapi kita jualannya bareng kan? Nggak pisah Ya, kepisahlah Masa bareng? Ntar aku jualan di sekitar sana Oh, berarti aku bagian situ? Iya Yaudah, kamu jualan yang semangat ya Biar dapat bonus yang banyak Harus laku semuanya Makasih ya Intan Kamu juga harus semangat loh Iya Keduluan ya Iya Mbak, kosmetiknya Mbak Mbak, kosmetiknya Mbak Mau beli? Ini bagus loh Bisa ngilangin jerawat Flek hitam juga kerut-kerut di muka Silahkan Berapaan harganya? Ah, yang ini diskon 20% Mumpung ada penawaran khusus loh Mbak Masih banyak pilih warnanya Ayo, dilihat dulu Ah, diskon apaan? Buat barang kayak gituan sih mahal Oh, begitu mereknya gak jelas lagi Bukan yang tambah cantik malah tambah hancur muka Dicoba dulu aja Mbak Mbak Pak Pak Bapak mau beli kosmetik gak? Ini bagus loh Pak Murah lagi harganya Buat istrinya Pak Percuma aja Mbak Nawarin saya Istrinya udah meninggal Bagian Mbak Ngapain sih Mbak 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 masih jualan? Mas, buka pintunya! Iya, iya Ayo dong Iya, iya Pulangnya kok ngarut banget sih? Capek Banyak nanya Gak tau cap Mas kan cuma nanya Gimana? Gimana kerjaan Gitu panjang baru Aduh udah deh mas Gak usah bikin saya kesel Mendingan bikinin minum buat saya sekarang Nih minum Ijitin Tau gak mas Barang dagangan saya Hari ini gak ada satupun yang laku Kaki pegel banget Muter-muter Panas lagi cuacanya Ya mungkin saja Pekerjaan kamu itu Belum diridhoi sama Allah Mas Aja gak ridho Punya istri yang kerjanya Pake pakaian minum seperti ini Alah udah deh Gak usah banyakan ceramah Dengar ya Kalo kamu pintar cari duit Saya tuh gak mungkin kerja kayak gini Dasar suami gak berguna Merah Istri Farna Jangan biarkan setan merasuki kamu Ibu apaan sih? Gak usah iku campur Kamu boleh barang sama mas Tapi jangan sama ibu Biarin Makanya jadi orang berusaha sok tau Biarin Berusaha Nunggu di sini Tuh Maafin mirah yang Biarin Biarin Makasih, bagi rahasianya dong. Kau beneran pengen tahu rahasianya apa? Iya. Aku pakai susuk. Jadi, bedak yang aku pakai ini, ada susuknya. Jadi kalau orang lihat aku, mereka itu akan terpukau dan akan nurut sama aku. Kau mau juga? Oke. Di dalam bedak ini, terdapat susuk yang bisa membuat semua orang menuruti semua keinginan kamu. Tapi ingat, susuk ini akan berhasil apabila kamu bisa memenuhi semua perseratannya. Bagaimana? Syaratnya apa ya? Kamu harus berpuasa selama tiga hari, tiga malam. Tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa bicara. Dan semua itu kamu lakukan di sebuah ruangan tanpa cahaya. Bagaimana? Kau bisa? Apapun syaratnya, akan saya lakukan. Yang penting, saya bisa mengubah nasib saya. Saya bisa menjadi kaya. Apa? Siapa? Marah, apa pun sih? Marah. Marah. Tidak! Nih, mas beliin makanan kesukaan kamu. Ini makan ya. Enak banget. Mas wapin ya. Tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa bacara. Aku makan. Makan, saya. Makan sedikit. Mira. Mira. Kenapa, Mira? Eh, Mira. Kamu harus makan, Mira. 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 Ritualnya sudah saya selesaikan. Sebentar lagi, saya pasti akan kaya raya. Permisi, Mbak. Mau beli kosmetik? Ada bedak, lipstick. Harganya murah kok. Silahkan dilihat dulu. Saya ambil bedak sama lipsticknya ya, Mbak. Gimana? Eh, aku duluan yang mau beli. Eh, tidak bisa. Saya mau borong-borongan. Tenang-tenang. Tenang-tenang. Tidak usah berebutan ya. Stoknya masih banyak kok. Satu paket harganya Rp350 ribu. Murah kan? Mau dong, Mbak. Saya juga mau dong, Mbak. Ya. Mana uangnya? Ini Mbak. Saya beli lagi. Oke. Ya. Terima kasih. Nanti kalau udah habis, belinya sama saya lagi ya, Mbak. Ya. Makasih ya. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Wah. Harus juga degangan gue. Jualan ke tempat lain. Kamu karyawan di sini? Bukan, Pak. Saya penjual kosmetik. Saya barusan jualan di kantor ini. Eh, Bapak mau beli kosmetik? Banyak pilihan ya lho, Pak. Mungkin buat istrinya di rumah. Bagaimana kalau kamu perlihatkan semua dagangan kamu di ruangan saya? Ayo. Jadi, kenapa yang punya perusahaan ini? Betul. Silahkan duduk. Nah, yang penting kalau jadi SPG itu, kita bisa kenalan sambung semua sekali. Gini lho, Pak. Ini banyak pilihan. Bedak ini bisa ngilangin flek lho. Terus, untuk lipsticknya masih lengkap pilihan warnanya. Blast on-nya juga ada. Saya yakin istri Bapak pasti suka sekali. Bapak mau ambil yang mana? Oh. Lotion ini bisa membuat kulit halus. Seperti kulit saya. Bapak mau bukti? Ini. Saya ambil semuanya. Satu paket? Bukan. Yang ada di koper dan yang ada di atas meja ini. Berapa semuanya? Semuanya jadi tiga juta dua ratus. Sebentar. Ini buat kamu. Sisanya, ambil. Yang bener, Pak. Jangan panggil, Pak. Panggil Mas. Iya. Makasih, Bapak. Maksud saya Mas. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Mira. Mira? Cantik sekali seperti orangnya. Kalau besok ada waktu, kita makan siang. Dia godain saya. Peduli amat kalau dia udah punya istri. yang penting saya bisa menikmati uangnya. Tapi kalau kamu gak bisa gak apa-apa. Iya, bisa. Nanti besok saya kesini lagi. Kalau begitu saya pamit ya, Mas. Makasih loh. Oh iya. Oh iya. Ini produknya. Permisi, Mas. Sampai besok. Menikmati... Tidak. Tidak. so.. Dha Mira. Papa ngapain sih beli kosmetik sebanyak ini? Mana mereknya gak jelas lagi? Itu tuh, tadi perempuan ngapain genit-genit sama papa? Aku kan? Cukup, Susan. Kamu di sini sebagai karyawan profesional yang kerja sama papa. Jadi kamu gak usah urusin yang lain, cukup urusan kerja saja. Hal-hal yang lain bukan urusan kamu. Kamu paham kan? Ayo, silahkan dibawa pakai. Ternyata gampang juga ya nyari duit. Assalamualaikum. 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 Nila, kamu pegang duit banyak sekali. Iya dong. Emangnya kamu kerja sampe malam tapi gak ada hasilnya. Lihat saya dong. Nih, nih hasilnya. Banyak kan duitnya. Kenapa kamu ngeliatin saya gitu? Mira, apa bener kamu jualan kosmetik duitnya sebanyak itu? Kenapa memangnya? Sudah, saya mau tidur. Saya mau berpindah. Setelah bertahun-tahun, selalu mimpi guru selama nikah sama kamu. Saya... Ya Allah. Apapun yang dikerjifkan Mira. Tolong lindungi dia, Ya Allah. Kamu cantik sekali, Mira. Luar biasa. Mas Dewa bisa aja. Gak, gak, gak. Itu sungguh-sungguh keluar dari hati saya. Kamu bikin saya terpukau. Saya yakin, istri Mas Dewa itu lebih cantik dari saya. Iya kan? Ya, sekarang Mas sendiri. Karena kami sudah bercerai beberapa tahun yang lalu dan sekarang Mas lagi mencari cinta yang baru, jodoh yang baru. Saya itu prihati dengan keceraian Mas Dewa. Tapi saya pikir Mas Dewa kemarin borong semua kosmetik saya itu untuk istrinya. Pasti kamu mau tahu kenapa saya lakukan itu. Kenapa? Mas lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati Mira. dan kalau Mira mau, Mas akan lakukan setiap saat untuk Mira. Sebetulnya saya juga sedang mencari cinta yang baru, Mas. Kenapa? Suami saya sudah meninggal setahu ya. Mas ikut prihatin dengan semua itu. Mira, kamu enggak perlu bersedih lagi, Mira. Sekarang di hadapan kamu ada Mas Dewa yang siap menghibur kamu setiap salat. Makasih loh, Mas. Sudah ngajakin saya jalan-jalan. saya sampai dibelanjain lagi. Tapi, gara-gara kasihkan jalan nih seharian sama Mas, saya sampai lupa jualan. Sayang, kamu enggak perlu kerja lagi. kamu butuh apa saja kasih tahu, Mas. Serius, Mas. Mas mau kasih apapun yang saya minta. Makasih ya, Mas. Sebentar. Akhirnya, selamat datang kehidupan kaya raya. Selamat tinggal kemiskinan. besok jalan-jalan lagi ya, Mas. Kamu capek enggak, sayang? Enggak kok. Sungguh? Iya. Mira! Siapa dia, Mira? dia itu kakak saya, kok. Kasih tahu sama kakak kamu. Enggak usah soga laki. Pasti. Pasti nanti saya setahu. Mas pulang dulu. Dadah. Apa-apaan tadi? Masuk kamu apa? Hei, Mira! 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 Mas tanya sama kamu. Hei, dengari, Mira. Siapa laki-laki itu? Kenapa kamu bilang aku kata kamu, ya? Dia itu namanya Demar. Dia orang kaya, Mas. Dan dia pacar baru saya. Kenapa memangnya? Astagfirullahaladzim. Mira! Aku itu masih sah suami kamu. Dengar ya, Mas. Saya rasa semua perempuan di dunia ini pasti sependapat dengan saya. Daripada hidup miskin dan ngegembel sama suaminya, lebih baik selingkuh sama laki-laki yang punya banyak duit. Astagfirullahaladzim. Istibar, Mira. Kamu istibar. Ini lagi nenek tua mau ikut-ikutan. Urusin tuh anaknya. Dia istrinya aja gagal mau ngelarang-ngelarang jalan sama orang lain. Dan malam ini, kamu tidur di luar. Aku gak sudi lagi tidur sama kamu, Mas. Karena cinta dan hati aku mulai sekarang. Sudah milik Mas Dewa. Pasar laki-laki gak tahu untung, gak tahu diri. Kalau gak mau istri selingkuh, cari duit dong yang banyak. Untungnya aku ketemu sama laki-laki yang sangat pengertian sekali. Semua ini pasti berkat pedak ini. Ini pedak susuk-pedak susuk yang aku pakai. Aku harus mendapatkan Mas Dewa. Dan aku harus menjadi istrinya. Apapun caranya. Karena aku pengen hidup yang nyaman. Hidup kaya raya. Dan bisa membeli semua barang yang aku mau. Setulah, Mira. Jangan kumpar kelahanmu, Nak. Mira. Apa-apa ini? Ganti baju kamu. Ganti baju saya? Mas, denger ya. Saya ini mau kencan sama pengusaha yang kaya raya. Yang bisa mengubah hidup saya. Jadi wajar dong kalau saya pakai baju kayak gini. Mikir dong! Ganti baju. Oke. Saya akan ganti baju saya. Tapi dengan satu syarat. Asalkan kamu bisa beliin saya tas, baju-baju, dan semua yang saya mau. Sanggup gak kamu? Bisa gak? Gak bisa kan? Hah? Sampai kamu gak usah banyak. Nuntur! Apa mungkin aku menuruti permintaan, Mira? Wah, Mi. Tahan emosimu, ya, Nak. Jangan sampai setan merasuki kamu. Sekarang lebih baik kita berdoa. Semoga Allah membalikan Mira seperti dulu lagi. Ya? Sabar. Mira? Intan? Ampun. Barang-barang kau bermerek semua, Mira. Iya, kemarin aku bisa belanjain sama si om yang kaya itu. Enak banget sih kamu. Baru kerja sehari dapat orang yang kakap. Terus, kamu sekarang gak jualan? Enggaklah. Rencananya, aku hari ini mau nemenin si om lagi. Siapa tahu kan dibelanjain kayak kemarin. Eh, Intan. Makasih ya soal bedak susuk itu. Kalau kamu gak kasih tahu, mungkin aku gak akan bisa kayak gini. Sama-sama. Enak banget sih kamu. Kamu, kan sekarang malah jadi keren. Aku malah sekarang lagi galau. Aku tuh abis putus sama Tana Ke pengusaha. Bagaimana istrinya tahu. Udah ah, gak usah galau-galau. Tinggal cari yang lain lagi aja. Susah amat. Kamu semangat ya. Yaudah, aku jualan dulu ya. Yaudah, semangat ya. Daaah. Mira sayang, mata cantiknya tutup sebentar. Tiga, dua, satu. Buka matanya. Apa ya? Ayo. Aduh, makasih loh, Mas Dewa. Sayang, untuk orang secantik kamu, pantas menerima hadirnya. Papa. Eh, Susan. Mira. Ini anak Mas Susan. Ayo. Oh. Halo. Mira. Pacarnya Mas Dewa. Kayaknya, anaknya gak suka sama saya. Bisa-bisa dia melarang papanya untuk berhubungan dengan saya. Papa udah ditunggu di ruang meeting. Ah. Papa lupa kalau hari ini ada meeting. Gimana kalau sekali-kali Susan yang gantiin papa meeting? Karena papa agak sedikit sibuk siang. Sayang, kita makan siang di tempat yang kemarin kamu suka. Suka? Ayo. Segitu cepatnya ya, papa dapat mengganti ya, mama. Apalagi keliatannya bukan perempuan baik-baik. Mas, kayaknya Susan gak suka deh sama saya. Kok bisa? Jangan peduli. Kakak kamu juga seperti gak suka sama Mas. Tapi kita lanjut terus. Kakak saya? Dia itu memang soal suci Mas. Mungkin harusnya saya jalan sama Ustadz kali ya. Mas. 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 Tapi Mas Dewa gak keberatan kan? Kalau Susan tetep gak suka sama saya. Ya, mungkin dengan berjalannya waktu, Susan akan suka sama kamu. Mungkin kemarin dia sedikit syok. Karena Mas begitu cepat dapat mengganti mamanya. Tapi nanti kalau Mas nikahin kamu, semua akan meres. Akhirnya, mimpi saya jadi kenyataan. Saya bakal jadi istri orang kaya. Ya Allah. Amba mohon padamu ya Allah. Sadarkanlah jalan istri hamba ya Allah. Bimbinglah istri hamba ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah. Berikan pertobatan pada mumpah. Berikan juga kesabaran dan pertabaran pada anak mumpah ya Allah. Hamba ini ingat pernikahan mereka bahagian seperti dunia ya Allah. Amba mohon. Amba mohon. Amba mohon. Fahmi. Kamu kok belum tidur? Besok pagi kan harus kerja, nak. Hmm? Saya gak bisa tidur, Bu. Karena jam segini aja, Mira belum pulang. Handphone baru nih. Keren ya? Kalau mas Fahmi sih walaupun kerja sampai jungkir balik, sampai tangannya copot, gak mungkin bisa kebeli handphone kayak gini. Mira, istighfar, jalan yang sekarang kamu temukan itu kurang baik. Eh, punya duit banyak dibilang gak bagus. Punya handphone baru dibilang gak bagus juga. Jadi menurut kamu yang bagus tuh yang kayak gimana. Nah, hidup miskin, kurang gizi di rumah reot kayak gini. Itu yang bagus menurut kamu. Emang gak ada otaknya ya. Pantes hidupnya gak maju. Mira, aku ini masih suami kamu. Tolong hargai aku. Suami? Suami kamu bilang? Dengarnya, sebentar lagi, kamu bukan suami saya. Karena saya akan menikah dengan mas Dewa. Kamu gak bercanda? Bercanda? Eh, kelihatan bercanda, sayang. Karena mas Dewa itu bisa memberikan saya apapun. Gak kayak kamu. Ya Allah. Selamatkan pernikahan sama hamba, ya Allah. Oh, ini bagus banget nih mobil. Iya, Bu Ati. Keren banget, bagus. Eh, eh, eh. Eh, jangan pegang-pegang mobil calon suami saya. Nantinya lecet. Hah? Calon suami? Kamu kan istri orang. Mira, ternyata kamu sudah bersuami. Aku suaminya, Mira. Gini loh, mas. Iya, sebenarnya saya sudah menikah. Tapi, tapi pernikahan itu terpaksa, mas. Saya diguna-guna dan saya gak bahagia. Dia itu gagal membahagiakan saya. Dan sekarang saya menyesal sekali, mas. Nikah sama dia. Mira, kamu tegak ngomong seperti itu, Mira. Mas Dewa gak akan tinggalin saya, kan? Mas gak akan tinggalin kamu. Tapi kamu urus segera perceraian kamu dengan dia. Oh, iya. Pasti, mas. Pasti akan saya urus secepatnya. Ayo. Pak, ibu tahu. Mira pasti bohong. Kamu kan anak yang solek. Jadi gak mungkin lah pakai guna-guna. Ia kan berarti iya. Terus kamu kenapa diem aja. Istri kamu tuh selingkuh sama laki-laki lain. Kamu kan harusnya labrak dia. Iya, Pak, Mira. Labrak aja. Iyih, labrak dia. Aku masih percaya sama Mira. Hah? Dan aku masih yakin, Mira pasti akan balik lagi ke aku. Iyih. Dibilangin gak ngerti. Yuk kita pergi aja, ibu. Ayo, iya, ibu. Ayo, iya, iya. Mbak, Mbak yang jualan bos nanti gitu ya? Masih ada gak, mbak? Saya mau beli. Eh, kamu kalau ngomong yang sopan ya. Sekarang saya udah gak jualan lagi. Lagian buat apa saya jualan? Saya ini calon istrinya bos. Oh, iya, iya. Maaf ya, mbak. Saya sudah lama nunggu. Baru kok? Sorry, telepon masuk. Kita bicara gak teman. Mas. Iya, sayang. Cincin, mana? Kamu udah gak sabar ya? Coba, Mas, lihat. Mas juga udah gak sabar mau kasih kamu cincin. Kenapa dong? Cincin yang mas pesen itu spesial dari teman Mas yang juga bos bermata. jadi itu sesuatu yang luar biasa untuk kamu, Mira, sayang. Wow. Spesial sekali. aku haus. Jadi, kalau kamu haus, Mira, sayang. Di kantor ini, kamu adalah ratu. caru, istri, bos. Bos. Jadi kamu bisa minta tolong siapa saja di kantor ini untuk bikin minuman buat Mira, sayang. Siapa saja, Mas? Cukup jelas. Siapa saja. Gampang jadi nyonya, bos. Oke. Hati-hati, sayang. Bikinin saya kopi dong. Saya haus nih. Tapi gulanya gak banyak-banyak. Cukup setengah sendok aja. yang tugasnya buat minuman itu obik. Dan saya bukan obik. Oh. Kamu berani yang melawan sama saya? Dengar ya, Mas Dewa bilang kalau saya ini calon, nyonya bos. Dan saya berhak menyuruh siapa saja termasuk kamu. Cepat bikinin saya kopi. Saya lagi banyak kerjaan, mbak. Kalau mbak mau, minum aja kopi saya. Kopi. Apaan nih? Ini kopi gak enak sekali. Bikinin lagi. Silahkan mbak cari obik. Susan. Kamu lawan ya sama saya ya? Dengar ya, kalau nanti saya sudah menikah, saya akan minta jabatan di perusahaan ini. Dan seluruh karyawan di sini akan saya pecat semuanya. Makanya, kamu harus nurut sama saya. Mbak gak bisa kayak gitu dong. Kasian mereka kalau pada dipecah. Saya gak peduli. Cepat bikinin saya kopi lagi. Nah, gitu dong. Ini baru enak. Mas! 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 Ada apa? Ada kamu sengaja ngedorong saya sampai saya jatuh dan kena air panas. Susah. Pak, bukan aku, Pak. Tadi Pak Mirah jatuh sendiri. Bohong, Mas. Susah itu sengaja, Mas. Susah. Sengaja mendorong aku. Mas percaya, kan? Mas lebih percaya sama aku, kan? Iya, iya. Mas percaya saya. Terserah, Papa. Lu percaya sama aku atau soal pacar Papa itu? Mas. Kenapa? Kayaknya anak kamu gak setuju ya. Kalau aku bakal jadi mamahnya. Bukan itu masalahnya. Kamu sabar. Tapi Mas bakal nikahin saya, kan? Mas... Mas akan nikahin kamu. Tapi... 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 Itu... Tapi apa, Mas? Bisa diobatin, kan? Pasti bisa, dong, Mas. Mas, gak usah khawatir. Luka ini pasti akan sembuh. Saya yakin besok juga pasti sembuh. Udah hilang. Kembali mulus. Iya, iya, iya. Kamu sabar. Kamu sabar. Muka saya harus cepat sembuh. Sebelum Mas Dewa meninggalkan saya gara-gara muka ini. Sudahlah, Pamit. Gak usah kamu pikirin. Mira pasti masih sayang sama kami. Ya? Mira, kamu pasti lapar. Kamu makan dulu ya, sayang, ya? Jauh-jauh dari saya. Muka kamu. Astagfirullah. Mira, gimana kalau kita ke klinik 2-4 jam? Cukupi pakai salap ini, Mira. Siapa tahu bisa sembuh. Eh, ibu tua. Gak usah sok peduli deh. Salap orang miskin itu mana mempan. Minggir, kamu. Mira, Mira. Mira. Gimana caranya muka saya mulus seperti semula? Gawat kalau begini. Lihat. Saya kan banyak punya dagangan kosmetik. Masa dari sekian banyak itu gak ada yang bisa nyembuhin sih? Ini pasti bisa. Tenang, Mira. Kamu gak boleh panik. Tenang. Mas Dewa pasti akan tetap tergila-gila sama kamu. Dia pasti akan tetap mencintai kamu. Kamu harus bisa mendapatkan Mas Dewa, Mira. Cuman Mas Dewa, harapan kamu satu-satunya tuh bisa keluar dari penyiskinan ini. Kamu akan hidup enak. Hidup kaya raya. Bisa membeli apapun yang kamu mau. Hidup mewah. Muka saya pasti udah kembali seperti semula. Mas Dewa. Halo, Mas Dewa. Mas Dewa sayang. Nanti siang kita jadikan ketemuan untuk makan siang. Wah, gak bisa, Mira. Hari ini sepertinya Mas sibuk sekali. Memang muka kamu sudah sembuh? Udah. Muka saya udah sembuh kok. Jadi ya Mas, kita ketemu. Pokoknya kamu sembuhin dulu muka kamu. Baru kita ketemuan. Oke? Tapi Mas... Halo? Halo? Halo Mas? Mas Dewa? Halo? Halo? Mira. Mira? Mira, kamu kenapa? Muka kamu sakit ya? Ini tadi ibu ke toko obat. Ketianjuannya bisa ngumpakin muka kamu. Toko obat yang di ujung jalan sana? Iya. Ngapain ibu bilang-bilang soal luka saya? Saya tahu. Ibu sengaja mau bikin saya malu ya? Iya kan? Bukan begitu, Mira. Halo, udah deh. Nggak usah banyak ngomong. Mira. Nggak usah nangis. Nggak usah nangis. Kamu nenek cengeng. Tua yang cengeng. Bisa nangis. Apa-apa nangis. Tahu nggak? Hidup saya hancur. Hidup saya hancur gara-gara saya nikah dengan anak kamu yang penguas siol itu. Dia. Dia. Dia saya bilang kamu bisa nangis. Nggak usah. Nggak usah ngomong sepatah kataku. Sekarang kamu keluar. Keluar dari kamar ini. Keluar! Keluar! Muka saya. Muka saya harus kembali seperti semula. Apapun caranya. Bagaimanapun caranya. Muka saya harus kembali seperti dulu. Saya harus cantik. Harus cantik! Tolong kasih saya susuk yang paling bagus, Eang. Saya berani bayar berapapun harganya. Yang penting bisa merubah muka saya menjadi mulus kembali. Sebenarnya saya nggak rela. Ini kan uang hasil merotin dari dewa. Tapi. Nantikan saya bisa merotin dia lebih banyak lagi. Susuk di dalam bedak ini. Kekuatannya jauh lebih hebat dibandingkan susuk dalam bedak yang kemarin. Apa kau masih ingat peseratannya? Iya, Eang. Saya masih ingat. Jelas sekali. Bagus. Oke, syarat segala lagi. Assalamualaikum. Myra. Mas sengaja pulang cepat karena mas pengen memilih kamu berobat. Paling juga berobat gratisan. Ya, minimalkan kamu cepat sembuh. Lagian mas nggak pegang lihat kamu. Mas, nggak usah sop ratian deh. Kalau mas mau nolongin saya, bukan dengan cara berobat. Terus gimana? Talak saya. Saya udah nggak tahan lagi, mas. Saya ingin menikah dengan mas dewa. Udah deh. Nggak usah banyak alasan. Tidak. Kelamaan kau nunggu sampai tiga hari. Bisa-bisa mas dewa udah nggak sayang lagi sama saya. Sekarang waktunya saya kasih kejutan untuk mas dewa. Dia pasti akan senang melihat saya semakin cantik. Apa lihat-lihat? Kalian semua mau dipecat sama calon suami saya? Ya. San, papa kamu mana? Papa tadi pergi makan siang. Di mana? Di restoran favoritnya? Tadi sih papa nggak bilang apa-apa. Cuman mungkin papa ada di sana. Saya permisi dulu ya. Oke. Oh ya, San. Tolong kamu pesenin gedung untuk resepsi pernikahan saya dengan mas dewa. Yang paling mewah. Warnanya, gilaunya. Sama-sama. Hati kita jodoh. Intan. Kamu. Kamu ngapain di sini? Ah, aku tadi abis nawarin kosmetik di kantor mas dewa. Terus kita jadi kenal. Jadi makan bareng. Kamu kenal juga sama mas dewa. Mas dewa itu calon suami saya. Mas. Gimana rencana nikah kita? Nikah? Kamu ngomong apa sih? Mas. Nggak usah bercanda nih. Nggak lucu tau nggak? Pokoknya saya nggak mau tau ya. Kita panggil penghulu sekarang juga dengan kita nikah di sini. Jaga kelakuan kamu. Tapi mas. Secepat itukah mas lupa siapa saya? Security. Security. Mas. Tolong saya nggak nyaman. Bawa-bawa. Tapi saya ini calon istri, mas. Mira. Udahlah. Mas dewa juga ngakuin. Ayo keluar, bu. Lepasin saya, pak. Lepasin! Pak. Pak, lepasin saya, pak. Udah, bu. Pulang aja, ibu. Tolong izinkan saya masuk, pak. Saya bisa lihat mas dewa. Pak, biarin saya masuk. Mas. Mas dewa. Saya ini calon istri kamu, mas. Mas. Saya lebih cantik dari dia, pak. Mira. Saya lebih cantik dari dia, kan, pak? Mira. Dia, kan, pak? Mira. Mira. Kalau kita pulang, kita pulang. Ngapain sih, ibu ada di sini? Saya nggak mau pulang ke rumah busuk itu. Saya bosan jadi orang miskin. Bu, mending anak ibu dibawa pulang. Kalau enggak, saya akan laporin ke polisi. Eh, apaan kamu omong kayak gitu? Lepasin saya. Saya mau masuk. Mas dewa. Apa mau ditangkap polisi? Bu. Ibu. Mas dewa. Mas dewa. Mas dewa. Ngapain sih ibu buat saya pulang? Saya nggak mau pulang ke rumah busuk ini. Saya mau pergi ke Mas Dewa. Cuman Mas Dewa harapan satu-satunya buat saya. Rih, Mirana. Oh, lepaskan. Harapan hidup kita itu cuma Allah, nak. Kamu sholam. Biar kamu tenang, ya. Ngapain siapa sholat? Buktinya, ibu aja sholat lima kali sehari. Tapi mana? Mana buktinya? Tapi ibu tetap aja miskin. Miran, miran. Miran, miran. Miran, miran. Miran, miran. Ya Allah. Maafinlah ya, ibu. Ya Allah. Maafinlah. Kok makin parah, ya? Saya harus gimana? Besok pasti akan sembuh. Saya akan kembali cantik. Dan Mas Dewa akan menjadi milik saya. Ya. Ya. Saya harus bisa ngerebut Dewa dari Intan. Bintang sayang. Bintang sayang. Kamu mau jadi istri, Mas. Mas. Amun cantik. Suka, Mas. Kalau Mas. Itu kan cincin saya. Balikin cincin saya. Balikin, balikin Mirah Mirah Mas Dewa tuh gak kamu sama cewek jelek kayak kamu Gakkan mas Itu betul, itu betul Yang saya cintai Adalah intan yang cantik Bukan seperti itu Mas, dia itu pake susuk mas Intan itu pake susuk buat memikah hati mas Dewa Jangan percaya sama dia mas Enak aja yang ada, kamu yang pake susuk Alah udah deh kamu gak bisa banyak ngomong, kamu pake susukan Ngaku deh lo Mas, aku gak mau diri disini, mau susir dia dong mas Kamu tenang, kamu tenang Security Security Iya pak Mas, apa-apaan nih mas Bawa wanita ini keluar, dan jangan biarkan dia masuk ke ruangan ini Cepat, baik pak Ayo ikut saya Mas Dewa Mas 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 Ayo Ya ampun, campur banget Mas Sekarang Intan tidak perlu khawatir lagi Pak lepasin saya pak Saya harus bicara dengan pak Dewa pak Iya, ayo Pak, kalau ngizinkan saya masuk pak Pak Lepasin saya Pak Oh iya bu Lepasin dia Kalau saya lepasin, dia nanti masuk lagi bu Soalnya pak Dewa memberi tugas, kalau ibu ini tidak boleh lagi masuk ke dalam kantor Saya gak akan tanggung jawab Lepasin dia Baik bu Mbak Mira Saya mohon sama mbak Mira, mbak Mira pulang aja ya Mbak Mira kembali ke kehidupan mbak Mira yang lebih baik Dan jangan pernah kembali ke kantor ini lagi Saya permisi dulu mbak Saya gak akan pulang ke rumah busuk itu lagi Saya hanya akan pulang ke rumahnya Mas Dewa Bustuk Irhan Azim Mira Tutup arah kamu reda Peduli amat sama Aura Yang penting Mas Dewa mau menikah dengan saya Karena saya udah gak sabar lagi Gak sabar mau pindah dari rumah ini Rumah busuk ini Sadar Mira Kamu itu masih istriku Ngapain kamu gejar-gejar Dewa Istri? Kamu lupa ya Kalau kemarin saya minta cerai dari kamu Aku tidak pernah mencerai kamu Karena aku masih sayang dan cinta sama kamu Tapi aku gak mau lagi jadi istri kamu Minggirnya kamu Mira Mira kamu mau kemana Lepasin tangan saya Mira kamu mau kemana? Lepasin tangan saya Mira kamu mau kemana? Kamu jangan pergi Hei suka-suka saya dong Mau kemana? Kenapa sih kamu selalu larang-larang saya? Mira Kamu jangan pergi Jangan tinggalin Mas Mas itu masih sayang Mas itu masih cinta sama kamu Hei Taksi Mira, Mira Miss Mira Kamu jangan pergi Mira 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 Jangan pergi Mira 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 Mas akan ajak kamu Ke tempat yang pasti kamu suka Kemana tuh Mas? Mas mau ajak kamu ke rumah Mas Yang sebentar lagi jadi milik kamu Hei 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 Baik Bu Kenapa nih Pak? Kayaknya Sudah kerusakan Bu Maksud Bapak mogok? Iya Bu Ibu mau saya gantung taksi? Gak usah deh Maaf ya Bu Aduh Kenapa tuh Mas? Isto pak kita liat Mira 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 Mas Udah tinggalin ayo Udah 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 Maafin Ibu Mira Kalau saja Ibu gak datang dan misalkan kali Kamu pasti gak akan seperti ini Ya Allah Kenapa bukannya ambil yang kau ambil ya Allah Bu Ibu jangan ngomong seperti itu Bu Justru yang salah itu Fahmi Fahmi udah kata dari suami Fahmi gak bisa ngebagian Mira Pak Fahmi Pak Fahmi Pak Fahmi tidak boleh bicara seperti itu Pak Fahmi harus ikhlas dengan kepergian Mira Biar buk Mira perginya dengan tenang Pak Fahmi Mereka Pak Fahmi Kasih Pak Fahmi Pak Fahmi Pak Fahmi Ini gimana? Ini tinggal aja. Bau banget. Tunggu, bu. Pak Ustadz, apa? Boleh bicara sebentar, Pak? Iya, agak apa? Iya, Pak Ustadz. Mayat Mira bau bersukkan, Pak Ustadz. Udah gak ada yang tahan, Pak. Sudah mandiin jenazahnya. Bu, saya mohon. Mohon, mohon mandikan Mira, Bu. Kasian kalau Mira gak tidak dimandikan, Bu. Maaf, Pak Mi. Baru soal saja kita semuanya muang. Saya sih gak heran baunya bisa busuk. Perlakuan almarhumah sama suami. Juga mertuanya aja busuk. Iya, buatin. Sesuai sama kelakuannya busuk. Bagaimana, ya, Bu? Ya, sudah lho, Pak. Saya mohon, Ibu, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Bu. Mungkin Allah mahasabirin. Allah sayang kepada orang-orang yang sabar. Ya. Ya. Maaf, Pak Mi. Saya gak kuat. Bau banget. Saya juga, Pak Mi. Baunya nak uju bila menjalik. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak. Tolong jangan pergi, ya. Kalau masalah bau, biar nanti kita atasnya. Kita sebagai umat Islam, wajib mendoakan jenazah. Ibu, ada pewangi ruangan? Ada, Pak Ustadz. Sebentar ya, saya ambil. Pak Ustadz. Tolong percepat saja pemakaman mirah, Pak. Fahmi udah gak tegang, gak penderitaan kita. Baik, Pak Fahmi. Kita akan segera mengundurkan jenazah amatmu. Sabar, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sabar, Ibu-ibu. Sekarang sudah disemprot. Mudah-mudahan, baunya hilang. Kok masih bau? Saya gak kuat. Beneran baunya. Ya sudah, kalau begitu, Ibu, bisa Ibu beli kemas sekarang? Iya, bisa. Jadi gak ada kendala untuk mengundur penjelasan. Iya, Pak Ustadz. Sebentar. Ayo, kita teruskan baca ya, singat. La ilaha illallah. 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 Iya, kasih. Kasih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, ayo. Cepat kita kuburkan jenazahnya. Ini sudah mau gelap. Ayo, mari. Bau banget. Bau banget. Bau banget. Bau banget. Bau banget. Sip. Mas. Mas. Aduh. 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 Kenapa masih begini ya Allah? Aduh. Fahmi, sabar Fahmi. Mungkin karena kamu belum mengikhlaskan dan memaafkan almarhumah. Fira. Mas sudah memaafkan kamu dan mengikhlaskan kamu. Aku juga sudah memaafkan. Terus gimana Pak Ustadz yang jatuh begini, tolong Pak Ustadz. Pak Ustadz, matanya bau. Udah itu, udah besar Pak Ustadz. Jadi, Pak Ustadz, saya pamit Pak Ustadz. Pak Boim, kita wajib mengumurkan jenazah ini, Pak. Kita sebagai umat islam itu kewajiban kita. Tapi Pak Ustadz, kita kerjakan bersama. Saya minta tolong Pak Boim. Mari kita lakukan. Inilah kena Allah. Ya Pak.